Saya mewakili Bilar karena mendapatkan lagi perganggu pesekisnya. Pelakukan perselingkuhan dan KDRT sang istri Rizky Bilar sampai detik ini masih merasa paling benar dan menganggap istrinya keliru sehingga dalam fitur close friend-nya ia mengungkapkan serta menyentir Lesti yang dianggap mengkhianatinya guys. Ayo simak gimana ceritanya kok bisa orang yang KDRT dan selingkuh merasa ia yang tersakiti. Ya dalam fitur close friend-nya ya ia mencurahkan Rizky Bilar mencurahkan dalam tulisan yang dibongkar oleh Marisa Ica ia tampaknya tak terima dengan pemberitaan buruk serta karinya yang hancur dan tamat. Bagaimana tidak setelah Lesti melaporkan Rizky Bilar sang suami pada 28 September 2022 lalu terkait tindakan KDRT yang ia terima. Sejumlah orang di masa lalu Bilar perlahan muncul bahkan membongkar seperti apa masa lalu dari Rizky Bilar tersebut. Sedikitnya ada tiga curahan hati yang dituliskan oleh Bilar yang itu seakan mungkin benar menyentil istrinya Lesti Kijona yang telah melaporkannya ke pihak berwajib. Ia juga sempat melayangkan sindiran dan menyebut bahwa apa yang dilakukan orang tersebut tidak lebih baik dari dirinya. Wow, wow, wow. Ini playing victim banget guys sudah. Salah? Gak mau minta maaf? KDRT merasa dirinya teraniaya dan paling tersakiti. Sementara dalam tulisan ia mengungkapkan Saya mungkin manusia yang jauh dari kata baik tapi dengan yang Anda lakukan sekarang tidak membuat Anda lebih baik dari saya. Tulisnya wow, wow, wow. Kenapa? Sulit ya untuk minta maaf Bilar? Harusnya kamu minta maaf kamu sudah seringkuh. Gimana ya kamu belajarnya sama Raffi? Tapi sendiri kan sudah mengajari kamu untuk minta maaf. Berani menjadi laki-laki. Tidak kemen. Malahan sembunyi dan KDRT-ST. Tapi hal tersebut kita buktikan nanti setelah rilis dan pemeriksaan terhadap Bilar nantinya. Sementara itu pada unggahan setelahnya Bilar mengatakan bahwa narasi yang dibuat terkait dirinya seolah-olah menggambarkan bahwa dirinya merupakan seorang psikopat. Namun ia meminta agar setiap orang baiknya mendengar sebuah klarifikasi dari dua sisi. Bagaimana bisa klarifikasi? Kamu buat masalah langsung kamu. Pakai pengacara. Gak berani nemuin wartawan dan lain-lain. Makanya Lan. Kalau kamu ingin namamu baik, kredibilitasmu baik, jangan selingkuh. Jangan ke RTI istri. Kalau selingkuh ya harusnya kamu minta maaf. Bukan malah aniaya. Itu yang benar sebenarnya guys ya. Orang yang dengar dari satu sisi pasti anggap gue psikopat. Narasi yang dibangun benar-benar berhasil membunuh karakter orang. Tapi bukankah seharusnya mendengar dari dua sisi? Tanya Rizky Bilal. Wow mau mendengar dua sisi gimana? Ngumpet. Ngomongnya. Ya mengalami masalah psikis. Tapi kenyataannya gimana? Apakah Anda mengalami masalah psikis? Anda patroli di sosmed setiap saat? Tidak guys ya. Tentunya tidak. Kita bisa mencernah. Ini kita mengamati dari apa yang disampaikan oleh Bilal. Kelukesannya kita amati. Terakhir juga Bilal menyinggung soal pengkhianatan dan sosok orang yang berpura-pura baik di hadapannya. Bahkan ia juga mengatakan soal seseorang yang lebih zalim daripada dirinya. Wow wow wow. Seorang KDRT. Seorang selingkuh. Ya orang yang selingkuh. Lakukan perselingkuhan. Merasa dirinya didalimi guys ya. Hahaha. Ini Mimin jadi ingin tertawa ya. Kok bisa sih? Bilal ini sudah selingkuhin istri. Nabok istrinya banting cekik ya. Sesuai ini ya. Pengakuan si Lesti pada pihak berwajib. Dan kita tahu juga rekam jejak selama ini Lesti bagaimana. Dan keluarganya bagaimana. Gak neko-neko. Lesti sekarang langsung pergi umroh. Setelah membuat lapangan tentunya ia berharap bahwa Rizky bilang nantinya bisa minta maaf menurunkan egonya guys. Bukan sampai sekarang merasa paling benar ketika hancur karirnya yang disalahkan Lesti. Harusnya dia. Karirnya naik. Masih punya anak lucu-lucunya. Istrinya cantik. Multi talented. Wah. Jangan diselingkuhin dong. Pantes aja. Siapa sih yang diselingkuhin gak akan marah. Dari kalian semua planeter. Laki-laki dan perempuan diselingkuhin marah gak? Istrinya ada seharap aja. Langsung mau minta. Cerai. Bagaimana seorang istri yang berusaha sabar? Dia di KDRT sebelumnya biasa. Matanya bengkak itu pas dia nge-vlog. Biasa kan? Ya masih itu. Tapi ketika istri diselingkuhin pantes dia marah. Mencak-mencak lah. Kok keluarganya pada membela? Tidak benar istrinya. Wah ya harusnya ya begitu memang. Seorang istri ketika diselingkuhin dimana-mana pasti dia akan mencak-mencak guys. Tidak mungkin dia akan tenang lah. Masa suaminya berani mengkhianati dirinya? Yang lama ia percaya. Sesuatu yang aneh ya. Menurut kita sekalian. Nah undu bila min dalik. Dari hal tersebut tentunya. Kita berharap keluarga kita bisa rukun ya. Bisa rukun tidak seperti yang terjadi. Kita ambil ibro. Contoh bagaimana kita menjalani biduk rumah tangga. Tentu tidak ada istri atau suami melihat pasangannya selingkuh. Lalu ia tidak akan marah. Itu perilaku yang aneh tentunya. Ketika tidak ada kemarahan. Tidak ada rasa cemburu. Tapi ketika ia. Ya. Ketika ia selingkuh. Tapi ia malah KDRT tidak minta maaf. Itu lain guys. Tentu sudah dua beban ya. Yang diterima sudah dua pengkhianatan. Pertama ya. Pengkhianatan dari komitmen awal. Selingkuh. Lalu kedua ya ini. Sudah bertindak lancang. Karena perselingkuhan akhirnya KDRT. Harusnya tidak terjadi. Tapi bagaimana? Menahan ego. Untuk memohon maaf kepada pasangan kita. Tentu itu. Artinya si pasangan yang selingkuh ini akan ada kemungkinan sembuh. Yes. Tetapi kalau tidak ada. Lasa penyesalan dan mohon maaf. Minta maaf ya kepada pasangan. Wah ini sepertinya sulit untuk bisa sembuh. Dan itulah sekedarnya mengenai ya. Pengamatan kita terkait. Lesti yang langsung ketika usai membuat laporan. Pada pihak berwajib langsung umroh. Artinya ia ingin menenangkan diri. Berdoa bermunajat. Minta petunjuk kepada Allah. Jalan yang terbaik. Bagi hidupnya tentu. Dengan juga berharap. Bahwa Rizky Bilar akan mengakui kesalahannya. Dan minta maaf. Namun sampai detik ini. Bilar tidak melakukan itu. Sepertinya. Kalau mimpin melihat. Ini berat sih guys. Untuk Lesti. Lesti memang. Ya. Solusi terbaiknya adalah cerai. Karena takutnya nanti Bilar malahan marah-marah. Dan bisa anihaya lagi guys. Itulah yang sangat. Dan mungkin juga dijaga oleh kita sekalian. Karena khawatiran Rizky Bilar. Yang masih merasa benar dan teranihaya. Hingga detik ini. Silahkan kalian komentar. Gimana menurut kalian terkait hal ini? Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar. Like dan masukkan agar tambah seru keuangan mereka berdua. Yang soh selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate. Tentang selebriti tanah air dan banca negara. Yang bakal bikin kita semua happy senang. Dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk bye bye.